Terima kasih Anda masih bersama kami dalam AINews Papua. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo beserta partai politik mengikuti peluncuran tahapan pemilu 2024 yang dilaksanakan KPU secara serentak yang diikuti daring melalui aplikasi Zoom Meeting. Ketua KPU Yahukimo Andrea Silak menjelaskan dengan peluncuran tahapan ini maka KPU seluruh Indonesia termasuk KPU Yahukimo wajib memulai semua proses dan tahapan penyelenggaraan pemilu serentak 2024 sebagaimana regulasi. Pada prinsipnya KPU Kabupaten Yahukimo siap melaksanakan seluruh tahapan pemilu 2024 sebagaimana jadwal dan tahapan yang tertuang dalam PKPU nomor 3 tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Andres menambahkan KPU Yahukimo akan turun ke Yahukimo untuk menggelar sosialisasi tahapan pemilu 2024. Dengan harapan pemilu 2024 di Kabupaten Yahukimo akan berjalan baik, berkualitas, demokratis, dan berintegritas. Kita selesai tanggal 14 ini kita akan turun sosialisasi karena kami di Yahukimo ini 12 suku dan ini di daerah lain ini pikir bahwa Yahukimo ini memang unik karena ini berat 12 suku ini ini harus kita jelaskan dan kita akan sosialisasi di SMA-SMA mungkin SMK-SMA kita akan masuk dari sini turun dan kita akan sosialisasi ke partai politik supaya mereka mempersiapkan yang sudah saya sampaikan harus kita sudah sampaikan dan sosialisasi ke partai politik kita akan undang dan kita akan undang ke Polres, Dandim, pemerintah daerah kita duduk sama-sama dan kami kepala suku dan pimpinan partai politik, toko gereja kita akan turun. Sosialisasi ini akan dilakukan menyeluruh baik untuk 12 suku di Yahukimo, sekolah, parpol termasuk pihak pemerintah dan seluruh elemen masyarakat dari kota Jayapura, Omega Bat Korombual kontributor AINews melaporkan